Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Jumpa lagi ya Kita dengan channel recehan Anton informasi Oke pada Video kali ini Saya akan coba Belajar mengedit logo Pocher Mikmon ya Untuk hotspot pocheran Kebetulan pada Video yang sudah lepas saya telah Belajar membuat Atau cara membuat Dan cara print Pocher hotspot pocheran WIP Nah sekarang Saya akan belajar lagi Untuk mengedit logo pocher tersebut Supaya Memiliki penampilan yang Agak bagus sedikit ya Tapi jika video ini bermanfaat Buat teman-teman semua silahkan teman-teman Subscribe, like dan juga Share jika video dari channel Anton informasi ini bermanfaat Buat kalian semua Oke kita lanjut saja Nah ini teman-teman lihat secara default Tampilan pocher untuk Hotspot Mikrotik Itu tampilannya seperti ini ya Ini ada Mikmon Kemudian ada nama Hotspot yang mempunyai Hotspot ya Nah yang pertama saya edit adalah Ini logo Mikmon Nanti saya akan membuat logo Tersendiri ya Menggunakan aplikasi Photo editing ya Sudah banyak Silahkan teman-teman Mendownloadnya Aplikasi photo editing Di playstore ya Kebetulan disini saya Menggunakan Pixel Lab Atau bisa juga Menggunakan Pixai Pro Nah ini Kedua aplikasi ini Tidak di endorse ya teman-teman Ini saya menggunakan Pixel Lab Karena selalu menggunakan Aplikasi ini saya Untuk mengedit Apapunnya Oke Nah Sebagai langkah pertama Kita harus tahu Berapa ukuran Dari logo Pocher Logo Pocher Mikmon Yang berada di Pocher ini Teman-teman bisa lihat Ini logo Mikmon Yang saya mau ubah Saya mau ganti ya Saya mau buat logo Nah Kita harus tahu Berapa ukuran Dari logo Mikmon ini Supaya tidak error Nantinya ya Nah bagaimana Cara mengetahui Ukuran logo Dari Mikmon ini Caranya cukup mudah Disini Kita buka File Manager Di hp kita Kita buka File Manager Disini saya mau cari Yang Tempat kita Mengekstrak File zip Mikmon V3 Kemarin ya Kebetulan Disini saya Menempelkannya Di folder Download ya Kita klik saja Seperti ini Kemudian Disini saya menaruh File Mikmon V3 nya Ada di folder Download Klik saja Folder Download Kemudian ini sudah Saya ekstrak Yang sudah kita ekstrak Mikmon V3 Master Klik saja Seperti ini Klik lagi Kemudian disini Kemudian disini ada IMG Image Disinilah Letaknya Logo Mikmon Yang berada Di poster tersebut Coba kita klik Nah ini dia Nah untuk teman-teman Ketahui disini Bentuk fotonya Adalah Atau bentuk Logonya Adalah PNG Coba kita klik Klik saja Seperti ini Kita mau lihat Ukuran Dari Logo ini Ini dengan cara Ada 3 titik Di sebelah bawah HP saya Klik saya Seperti ini Kemudian Disini ada Rincian Klik saja Rincian Nah inilah Informasi Mengenai logo Mikmon tersebut Ukuran gambarnya Disini Atau ukuran fotonya Adalah 3066 Dikali 1024 Atau 1024 PX Ya Pixel Maksudnya Yaitu Ukuran logo Mikmonnya Adalah 3066 Kali 1024 Pixel Nah Setelah kita Tahu Untuk ukuran logo ini Langsung kita Back Kita Back Saja Seperti ini Kemudian Saya akan Buka Aplikasi Pixel Lab Oke Nah Disini Di aplikasi Pixel Lab ini Silahkan teman-teman Klik Menu Yang ada Di sebelah bawah Ini ada gambar Lapisan Seperti ini Klik Kemudian Silahkan Pilih Image Size Klik saja Seperti ini Nah Tadi Kan Sudah Saya Lihat Sudah Kita Lihat Ukuran Logonya Yaitu 3066 Dikali 1044 Ya Kalau Nggak Salah Kita Klik Oke Nah Bentuknya Seperti ini Kemudian Yang New Text Ini Kita Hapus Saja Oke Kita Hapus Nah Logo Seperti Ini Untuk Background Kita Ganti Dengan Transparan Ya Klik Klik saja Ada Transparan Yang ada Di sebelah Kiri Klik saja Hingga Seperti ini Nah Sekarang Kita Membuat Logo Ya Contohnya Disini Saya akan Membuat Logo Disini Teman-teman Bisa Berkreasi Dengan Ide Masing-masing Ya Jika Teman-teman Memiliki Gambar Gambar Internal Channel Yang Sudah Teman-teman Siapkan Silahkan Ya Tapi Disini Saya Akan Membuat Logo Menggunakan Tulisan Saja Ya Disini Klik Saja Huruf Seperti Ini Kemudian Silahkan Tambah Text Oke Disini Text Sudah Ada Ini Oke Sekarang Kita Akan Merubah Text Ini Dengan Cara Klik Logo Pensil Yang Berada Di Atas Klik Lagi Seperti Ini Nah Disini Kita Ganti Contoh Disini Saya Akan Tulis Oke Kemudian Setelah Itu Kita Klik Oke Nah Sekarang Kita Sesuaikan Besarnya Teman-teman Coba Scroll Seperti Ini Kemudian Ini Ada Size Klik Saya Size Seperti Ini Kita Besarkan Kita Geser Kita Geser Lagi Sehingga Pas Nantinya Nah Kemudian Oke Selanjutnya Kita Pilih Phone Klik Saja Phone Seperti Ini Kita Pilih Phone Yang Phone Mana Yang Mau Kita Gunakan Contoh Seperti Ini Misalnya Coba Saya Lihat Ini Terlalu Gede Banget Coba Kita Pilih Lagi Yang Coba Yang Ini Nah Disini Sudah Ada Nah Sekarang Saya Akan Rubah Warnanya Lagi Klik Saja Color Seperti Ini Kemudian Coba Saya Warna Merah Atau Warna Ini Atau Warna Hijau Ya Kita Pas Kan Lu Tengah Tengah Kita Geser Ke Atas Ya Oke Ini Kayak Silau Terlalu Silau Terlalu Cerah Tapi Ini Lumayan Juga Kemudian Jika Ada Inspirasi Teman Teman Lagi Saya Akan Tambahkan Stiker Di Bawahnya Boleh Juga Teman Teman Menggunakan Gambar Cadangan Misalnya From Gallery Ini Saya Akan Cari Di Galeri Saya Kebetulan Ini Untuk Makanan Biasanya Biasanya Kita Isi Dengan Ya Namanya Juga Bakso Ya Harus Bakso Sebenarnya Ya Supaya Lebih Aman Aja Baik Karena Ini Adalah Kuliner Bakso Maka Saya Akan Sisipkan Gambar Bakso Saja Seperti Ini Kita Klik Saja Seperti Ini Oke Ini Sudah Ketutup Kita Kecilin Dikit Ini Bakso Kita Kecilin Dikit Dulu Yuk Oke Kita Kecilin Dulu Oke Jika Dirasa Sudah Pas Ya Teman Teman Kemudian Oke Ini Sudah Pas Ya Ini Logo Bakso Disini Teman Teman Bisa Menambah Banyak Ya Entah Itu Jenis Mi Entah Itu Apa Gitu Ini Jenis Bakso Saja Setelah Seperti Ini Kita Save Saja Klik Logo Seperti Ini Kemudian Save Oh Sini Sorry Disini Saya Rubah Lagi Warnanya Ya Disini Saya Rubah Warnanya Ini Kalau Merah Gimana Ya Ini Yang Merah Aja Biar Kontras Oke Oke Nah Setelah Itu Kita Save Saja Nah Disini Format Yang Harus Kalian Atau Teman Teman Ikutin Adalah Tadi Kan Itu Jenis Fotonya Adalah PNG Nah Jika Kalian Ingin Melubah Formatnya Disini Disini Ada PNG Kita Klik PNG Kemudian Save To Gallery Oke Ini Kelan Lagi Sorry Sudah Disimpan Kita Back Saja Nah Setelah Itu Kita Buka File Manager File Manager Nah Disini Kita Tunggu Gambar Yang Sudah Kita Buat Tadi Belum Tersimpan Kita Tunggu Saja Nah Ini Sudah Ada Ini Kita Lihat Ini Kita Tunggu Nah Ini Dia Nah Sekarang Kita Pindahkan Ke Folder Download Tempat Mikmon V3 Master Tersebut Di IMG Caranya Kita Klik Dan Tahan Sorry Kita Klik Saja Seperti Ini Oh Ya Disini Bukan Tempatnya Kita Back Dulu Oke Klik Saja Dengan Tahan Kemudian Ada Opsi Pindah Disini Kita Pindah Kemudian Kita Pindah Bersama Internal Kita Klik Download Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Mikmon V3 Master Klik Lagi Nah Disini Kita Klik IMG Nah Kemudian Kita Klik Tempel Oke Ini Sudah Ditempel Nah Sekarang Sampai Disini Teman Teman Jangan Keluar Dulu Disini Kita Harus Merubah Nama Dari Gambar Yang Telah Kita Buat Tadi Disini Kebetulan Namanya Logo .png Maka Disini Kita Klik Saja Seperti Ini Kemudian Lainnya Kita Ubah Nama Ya Dimana Dia Kita Ganti Nama Seperti Ini Kita Hapus Kemudian Kita Ganti Dengan Logo Saja Seperti Ini Kemudian Oke Oke Setelah Ada Berkas Ini Oke Sekarang Kita Hapus Yang Mikmon Lama Oke Kita Hapus Mikmon Lama Ini Kita Rubah Lagi Kita Rubah Kita Ganti Nama Kita Coba Ganti Nama Logo Coba Kita Ganti Nama Seperti Ini Oke Ini Sudah Selesai Kita Membuat Namanya Jadi Logo .png Sekarang Yang Nomor Dua Kita Rubah Adalah Ini Teman Teman Lihat Ini Kan Bak Suhayu Kan Tadi Sudah Kita Buat Bak Suhayu Sekarang Coba Kita Back Kita Back Kita Back Terus Sekarang Kita Jalankan A Web Server Perlu Dipatikan Silahkan Teman Teman Menghubungkan Dulu HP Teman Teman Dengan Mikrotik Dan Masuk Menggunakan IP Oke Sekarang Saya Akan Jalankan A Web Server Kita Tunggu Kita Start Saja Kebetulan Disini Sudah Ada Mikmon V3 Master Oke Ini Sudah Ada Adresses Klik Saja Oke Kita Tunggu Lagi Kita Sedang Dialihkan Ini HP Saya Sudah Radar Berat Oke Kita Masuk Dulu Disini Saya Masuk Menggunakan Akun Mikmon Saya Eh Sorry Salah Ini Mikmon Kemudian Password Anton Informasi Kemudian Saya Login Oke Nah Sekarang Saya Akan Merubah Ini Eh Coba Teman-teman Lihat Sekali Lagi Ini Mikmon Sudah Kita Buat Namanya Sudah Kita Buat Logonya Sekarang Yang Saya Ubah Adalah Ini Bakso Ayunya Jika Sudah Masuk Mikmon Seperti Ini Klik Edit Disini Nah Disini Nama Horspot Name Kita Ubah Ya Kita Ubah Kita Ganti Ya Namanya Disini Gratis Saja Ya Kali Soalnya Ini Untuk Gratisan Yang Intinya Silahkan Teman-teman Memilih Sesuai Kreasi Masing-masing Disini Saya Ubah Menjadi Hotspot Aja Hotspot Seperti Ini Huruf Kecil Semua Kemudian Saya Akan Save Oke Kita Back Nah Ini Sudah Masuk Kita Back Saja Seperti Ini Oke Kita Back Oke Sekarang Kita Open Micmon Kita Open Nah Sekarang Coba Kita Buat Pocher Oke Saya Akan Buat Pocher Hotspot Kemudian User Profile ADD Profile Disini Saya Akan Buat Pocher Satu Saja Untuk Contoh Nama Misalnya Yang 5000 Kemudian Adress Hotspot 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 Kemudian Untuk Red Limit Disini 2M Per 2M Oke Expired Mode Remove Validity 3 jam Harga Jual Harganya 5000 Harga Jual 5000 Kemudian Lock User Kita Enable Kemudian Setelah itu Kita Save Oke Kemudian Saya Akan Back Kemudian Saya Akan Pilih Dashboard Disini Saya Akan Generate Jumlahnya Cuman Disini Saya Akan Buat 10 Misalnya Server Kita Arahkan Ke Hotspot User User Mode Biasa Username Akan Coba Print Apakah Bisa Berubah Atau Enggak Saya Juga Enggak Tahu Ya Ini Saya Belajar Oke Ini Kita Sudah Berhasil Teman Teman Nih Coba Sekarang Saya Akan Screenshot Saya Seperti Ini Kemudian Saya Kan Lihat Ini Apakah Berhasil Atau Enggak Ini Sudah Berhasil Sih Ya Ini Kita Lihat Oke Kita Simpan Oke Atau Kita Download Aja Ini Enggak Banyak Cuman 10 Lembar Aja Kemudian Saya Akan Simpan Simpan Saja Seperti Ini Oke Kita Sudah Simpan Nah Ini Dia Coba Sekarang Saya Zoom Iya Berhasil Ya Teman Teman Semua Jadi Seperti Inilah Jadinya Ya Cara Mengganti Logo Dan Juga Cara Mengganti Nama Hotspot Disini Terserah Teman Teman Mau Seperti Apa Itu Kan Bisa Kita Atur Disini Ya Teman Teman Ya Oke Mungkin Ada pertanyaan Silahkan Saja Tinggalkan Di kolom Komentar Sampai Jumpa Pada Video Tutorial Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Lagi Lagi Silahkan Subscribe Ya Jangan Lupa Bye Bye